Penerapan tilang elektronik hari kedua tercatat 1.100 orang pengendara terpantau melanggar aturan lalu lintas. Terdapat 16 titik ruas jalan di Kota Makassar dilengkapi kamera pengintai untuk memantau aktivitas dan pelanggaran lalu lintas. Hasil ini tersimpan dalam data melalui wardroom atau ruang kontrol khusus milik pemerintah Kota Makassar di gedung balai kota. Hingga hari kedua penerapan tilang elektronik tercatat pelanggar sebanyak atau terbanyak yaitu pengguna mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman dengan persentase 99 persen. Pelanggaran lainnya yakni tidak mematuhi rambu lalu lintas dan berkendara sambil menggunakan telepon genggam. Sejumlah ruas jalan yang tercatat pelanggarannya adalah jalan R.A. Kartini, Uribseme Harjo, dan jalan Bulu Sarau. Kita lihat pelanggaran yang tidak memakai HP di kendaraan, melanggar, melanggar rambu lalu lintas. Itu ternyata real time secara ini. Berapa yang sejak di... Terima kasih telah menonton!